Selamat pagi semuanya Masih bersama catatan nat-nat Pagi ini saya memberikan tutorialnya Untuk bikin bakso goreng udang Ayam dan sosis Terus saya juga beli Wotel ini Bakso goreng ini Untuk anak-anak ya Dan saya juga berikan Nanti di terakhir kalinya itu Bakso jilo udang Jadi resepnya nanti Tolong lihat di description ya Sekarang caranya untuk bakso Ayam, udang dan sosis Jadi ini bakso goreng Seperti yang kemarin saya bikin Yang daging Tetapi ini ada campurannya Nanti yang Ada tambahannya Yaitu ada telurnya juga ya Jadi kemarin kan pakai telurnya 5 Nah kalau yang ini pakai telur 7 Ini waktu menggorengnya Jadi menggorengnya ini satu-satu Seperti ini ya Jadi di penggorengannya Juga kita agak lama ya Jadi satu adonan itu Ini jadinya sekitar 46 biji 46 bakso saja ya Nah terus waktu kita Kita misalnya mau Ini ada orderan ya Misalnya kayak saya Sekarang ini Hari ini saya punya orderan itu 11 pak Satu paknya itu isinya 12 biji Nah nanti saya akan berikan informasi Bagaimana caranya saya mengepak Itu ada di youtube Nah terus disambung lagi Nanti waktu customernya itu mau makan Bisa di oven lagi Selama 5 menit 110 derajat saja Nanti dia akan mengembang cantik Seperti waktu kita Keluar dari penggorengan ini Jadi nanti saya akan bertahap memberikan resepnya Jadi ada resepnya bakso ini Dan juga ada bakso udang cilok Catatan nat-nat ya Terus dukung saya Supaya saya selalu berkarya untuk kalian Dan bakso-bakso ini bisa kalian jual Jadi nanti dipakin 1 pak 12 Atau 10 biji terserah ya Nah terus nanti tinggal bikin sambalnya Sambalnya saya yang bikin ini Itu sambal hijau Yang punyanya resep suami saya ya Jadi asam manis rasanya itu Waktu kita koreksi Waktu bagaimana nanti ini matang apa enggak Nah ini Dung-dung-dung Kalau dia udah mendal-mendal gini Dia bisa dung-dung-dung ini Berarti dia hampir matang ya Kalau belum bisa dung-dung-dung Dan dia naik turun seperti ini Jadi belum selesai Prosesnya itu Masih on proses ya Dan terus Untuk apinya ini Jangan besar-besar sekali Jadi ini pakai api yang sedang saja ya Jadi diputar Nah ini hasilnya teman-teman Setelah itu diamkan Nanti kalau misalnya customer-nya Pembelinya mau makan Masukin oven aja Nah cantik kan Terus saya menggoreng lagi Jadi saya hari ini Bikin bakso goreng Ayam udang sosis Dan saya juga Bikin masakan Untuk kita makan Disaksikan terus ya Pokoknya Jangan sampai tidak Karena ini Adalah proses Cara catatan Memberikan informasi Kepada teman-teman Dukung saya terus ya Terima kasih Dan sampai berjumpa kembali Di video selanjutnya Ini masih ada sambungannya ya Dan sampai berjumpa kembali Resep cilo udang Catatan nat-nat Jangan lupa ya Tonton terus Dan Lihat resepnya Di description Jadi biar tahu semuanya Sampai jumpa di video selanjutnya